Halo semua, kembali lagi di channel UDR Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game e-Football Lusantara 2022 Yang mana tentunya kita akan melanjutkan Master League kita bersama Percy Bandung Sudahnya kali ini kita sudah memasuki pertandingan ke-13 yang mempertemukan Percy Kediri melawan Percy Bandung Maka dari itu tanpa lama-lama kita langsung saja menuju ke pertandingannya Let's go! Dan ya tentunya disini kita akan memakai baju UE Langsung saja cuy Dan ya kali ini kita akan melawan salah satu tim yang baru dipromosikan ke Liga 1 pada tahun 2020 Yang mana pada saat itu Liga Indonesia tidak bisa digelar Karena memang ada COVID dan itu lagi naik-naiknya Sehingga akhirnya pada tahun 2021 Liga Indonesia itu Alhamdulillah bisa digelar kembali Yang mana tentunya Percy Kediri ini merupakan lawe yang cukup berat Karena dia merupakan juara dari Liga 2 pada tahun 2019 Dan tentunya mental-mental itu masih ada dan masih melakukan Dan ya kalau Liga dari segi performa juga cuy Memang Percy Kediri pada tahun ini itu agak lumayan meningkat Dan tentunya telah semainnya keberapa gitu cuy Gue lupa Dan disini kita akan lihat cuy Dimana wow Surprise yang diberikan oleh Teja Paku Alam Yang mana tentunya dia kembali Bisa bermain cuy Walaupun tidak terlalu prima masih hijau Tentunya kita akan memakai dia cuy Yang mana ini merupakan debut perdananya Eh debut kedua Dia baru dua kali main Kalau sama ini Dan disini sangat disayangkan cuy Dimana emerasi tidak bisa bertanding Dengan marklock Dan tentunya kita akan masukkan Abdul Aziz Dan juga Disini ada Bekam Putra Kemudian Oke disini kita akan setting-setting terlebih dahulu Dimana disini Davida Silva juga tidak bisa bertanding cuy Disini marklock Tidak bisa Dan kita akan gantikan dengan Arimaulona Jadi ya untuk posisi formasi Gue akan menggunakan formasi 4213 Karena kita tidak tahu cuy Performa dari Teja Paku Alam ini gimana Jadi ya perlu Yang namanya pertahanan yang cukup lumayan Tentunya ini masih tetap menyerang cuy Walaupun formasinya begitu Dan untuk kaptennya gue tetap Ahmeji Prianto Oke Langsung aja cuy Kita bermain ya cuy Yang mana tentunya ini merupakan Pertandingan tandang cuy Melawan Persi Kediri guys ya Tentunya kita itu harus fokus kembali cuy Mendapatkan poin guys ya Ya semoga Untuk record kali ini cuy Gak ada kesalahan lagi guys Gue tadi udah nge-record cuy Cuman ya Cuman Thanks sekali cuy PC gue ini Atau laptop gue ini nge-hang ya Jadi gak nge-record cuy Jadi ya disini ada Klasemen sementara Dimana Posisi ke-8 Ada Persi Bandung cuy Dan untuk Persi Kediri Berada di posisi ke-13 Sementara untuk Juri kunci cuy Masih dipegang oleh Persi Raja Banda Aceh guys Dan untuk Persi pertama tadi cuy Masih dipulkan erat oleh Arema FC guys ya Dan tentunya disini Pertandingan akan segera dimulai cuy Antara Persi Kediri Melawan Persi Bandung Yang mana bola pertama Dikuasai oleh Pemain Persi Kediri guys ya Dan ya disini cuy Kita akan tunggu dimulainya Dan ya Pertandingan dimulai cuy Dimana disini bola Dipegang oleh Amn Angeles Peter Ridwan Nah susah aja guys ya Manzuki disini bagus 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 Manzuki Langsung Lagi-lagi cuy Gue tuh Kayaknya Apa tuh setting gue ini Cepet banget ya guys ya Padahal gue tadi Sedikit loh Serius Tapi gak apa cuy Dan disini Tentunya disini gue akan Memberitahu ke kalian guys ya Bahwa Angel Camera ini Sudah gue ganti cuy Seperti Gak seperti kemarin guys ya Dan ya Popset cuy Dimana untuk Angle Camera kali ini cuy Angle Camera guys ya Itu gue Samain kayak di TV guys Dimana Kameranya tuh Hanya fokus ke tengah saja Dan kiri kanan cuy Tidak seperti kemarin Yang simetri gitu guys ya Supaya kalian juga Enak cuy Nontonnya guys Dan ya tentunya disini Walaupun gue tuh Agak sedikit beradaptalisis cuy Dengan kamera terbaru ini Tapi ya Setidaknya Biar enak aja gitu guys ya Dan ya disini Kembali Bruno Centenheide Bagus banget Bruno Centenheide Oke disini langsung saja Disitu ada Mandzukic Mandzukic Goal 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 Dan tentunya ini merupakan Goal ketiga yang diciptakan Oleh Mandzukic guys Bagus banget tadi guys ya Bruno Centenheide cuy Hanya memberikan Empat pendek guys Yang mana tentunya disitu Mandzukic sangat-sangat Berdiri bebas guys Ini dia guys ya Jebret Wow Guys ya Sangat bagus sekali cuy Berdiri bebas sih guys Bener-bener Dan ya disini tentunya Goal pertama guys ya Diciptakan oleh Mandzukic Dari Asis Bruno Centenheide disini guys Berdiri bebas Cepret guys ya Wow Dan tentunya ini merupakan Goal Yang cukup cepat guys ya Di menit ke-6 cuy Dan tentunya ini merupakan Salah satu tabungan guys Untuk kita meraih poin Dan ya tentunya guys Hampir saja guys ya Tadi Mandzukic Kembali mendapatkan bola Atas Salah passing yang dilakukan tadi guys ya Oleh pemain persikir diri cuy Dan ya disini kembali Bayu Oto Bayu Oto Kembali guys ya Berbahaya sekali Bayu Oto Apakah yang dilakukannya Disana dia Dan ya Untung tidak ada rekan Disini S1 sekarang Mencoba untuk berduel Tadi guys ya Bruno Centenheide kembali Beckham Putra Langsung ke Erzawalian Mencoba untuk langsung ke depan Erzawalian bagus banget Disana ada langsung guys ya Mandzukic Mandzukic Dan Oh Akhir guys ya Bener-bener cuy Mandzukic 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 Guys ya Wow cuy Hampir saja tadi guys ya Membawa bol gawang kembali Ya disini ada Di situ ada Bruno Centenheide Dan ya Terlalu melebar tadi guys ya Terlalu tinggi Heading yang dilakukan oleh Bruno Centenheide cuy Sehingga Tidak bisa Yang namanya Lakukan heading yang cukup baik guys ya Kembali lagi Beckham Putra Oh nampaknya disini kita nge-press guys ya Bagus banget cuy Tentunya harus kita pertahankan ya guys ya Ya disini Oke Bagus sekali guys ya Bagus sekali Didapat kembali Oh berbahaya sekali cuy Bruno Centenheide kembali 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 ke belakang Niko Iper disini Mencoba Langsung ke Separin Asir Besha Disini Erdo Walian kembali Mencoba untuk ke tengah Abdul Aziz Langsung ke Beckham Putra Oh salah tadi guys ya Maksudnya ke Esteban Piscara cuy Dan ya disini dia cuy Berbahaya sekali Berbahaya sekali Berbahaya sekali guys ya Terobosan tadi cuy Dimana tentunya Wow Antoni Putra cuy Memanfaatkan peluang itu dengan baik guys Wow 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 Guest ya Rupas yang diberikan tadi cuy Sangat-sangat bagus sekali guys ya Onside cuy Onside Onside guys Bener-bener Bagus banget sih Bebas cuy Berdiri bebas Dan langsung melakukan Sebuah placing tadi cuy Bener-bener cuy Berdiri bebas Dan Ini guys ya Tadi cuy Tidak terjerat Yang namanya Offside cuy Dan ya langsung aja Tentunya guys ya Masih menit awal Terjadi yang namanya Dua goal cuy Kali ini guys ya Tentunya disini Abdul Aziz kembali Niko Iper Separin Asir Itu bagus banget sih guys ya Oke Dua-dua goal yang diciptakan tadi cuy Bagus banget Dimana tadi guys ya Ada Bruno Centeneide yang melakukan Tadi yang namanya Asis yang cukup Bener-bener bagus guys ya Dimana disana ada Yang namanya tadi cuy Sangat-sangat bebas Mandzukik guys ya Disini oke Bagus Langsung aja disini mengumpan Aduh guys ya Belum cuy Oke disitu ada Mandzukik Nampaknya Keduluan Keluar guys ya Bolanya cuy Nah disini cuy Kembali guys ya Disini Bekan Putra Bekan Putra mencoba untuk Mengumpan disana Disana ada Erza Walian Oke Masih guys Dan disini masih cuy Kembalikan lagi ke Bayu Fikri Mencoba untuk Mencarakan disana Kembali ke Bruno Centeneide Bagus Bruno Centeneide Kembali disini Oke Lewat Bagus Tendangan syuting Nah gagal tadi guys ya Bola terlalu Tadi guys ya Menjauhi kaki dari Bruno Centeneide Dan disini ada Samson Arifin kembali Septiam Bagas cuy Yang mana tentunya Kemarin guys ya Kalau kalian ingat cuy Dari pertandingan Arema Melawan Preskediri cuy Dimana Preskediri ini Berhasil menang guys ya Atas goal yang diciptakan Oleh Septiam Bagas Dari tendangan Bebas cuy Yang mana tentunya Aldir Samaringa juga Tidak menyangka Wow ini dia cuy Berbahaya Ya ampun Kebanyakan ngomong guys Jadi gue kurang fokus guys ya Bayu Oto cuy Ya ampun guys Gue kebanyakan ngomong tadi Jadi gak fokus lagi guys Oke Santuy sih Santuy Santuy Gue disini takutnya Macet lagi sih guys Soalnya gue tadi Sudah nge-record guys ya Cuman sayang sekali cuy Gagal guys ya Gak ke-record Jadi gara-gara PC gue ini cuy Ngeheng guys ya Ya disini cuy Ada oh Berapa pemain cuy Dimana kita tadi kurang fokus guys ya Dan ya benar saja cuy Sangat cantik sekali Melakukan flashing tadi guys ya Tentunya Wow cuy Baru menit 29 guys Udah 3 Udah 3 goal yang terjadi guys ya Kembali lagi disini Kembali lagi disini ada Nick Weaver Dan ya Nampaknya dari PC ke diri ini Sudah bermain serius Sekarang guys ya Tidak seperti tadi cuy Kembali lagi Abdul Ajis disini Kembali lagi ke belakang Amin Juprianto Nick Weaver Kembali lagi ke Separnasir Mencoba langsung ke Arzawalian Arzawalian Langsung lurus aja Lewat dia guys ya Lewat Bagus Bagus sekali cuy Pergerakan dari Arzawalian Nampaknya tadi guys ya Digagal kembali oleh Nufiandi Tidak mau menyerah Nufiandi tadi guys ya Oke disini ada Nick Weaver Kembali yang mendapungkan bola Esteban Piscara Mencoba untuk Kesisi kanan Bayu Fikri disana Langsung ku Oke tadi agak salah guys ya Benung centen Hede Oke Bayu Fikri Langsung mencoba ke Mandzuki Dapat Hei ding Gak dapat cuy Oke Amin Juprianto disini Mencoba untuk berudara tadi guys ya Namun gagal disini ada Sep yang bagus kembali Berbahis sekali Berbahis sekali Berbahis sekali Kembalikan lepas Oke kembali lagi Mandzuki disini Masih Oke berbahis sekali guys ya Masih berbahaya Masih berbahaya Anthony Puto tadi guys ya Melakukan spekulasi Dari luar Kota penalti cuy Yang mana tentunya Itu sangat-sangat Off target guys ya Cuman ya Cukup berbahaya sih cuy Oke Disini kita harus fokus lagi guys ya Kembali lagi disini tentunya Nick Weaver Pernasir Abdul Ajis Esteban Piscara Mencoba untuk Kesisi kanan Bayu Fikri disini Beruntung centen Hede kembali Balik lagi ke Westminster Langsung aja Mansu Uduh Gak lewat tadi cuy Padahal kalau lewat tadi guys ya Sana Mansu Kik sudah berdiri Suku bebas cuy Walaupun Hampir terjerat off set guys Cuman ya memang tadi Sangat-sangat bagus sih Kalau dia lewat Dan disini ada Arthur Irawan Mencoba untuk melakukan crossing Nampaknya cuy Bagus banget Bagus banget Uuuuh Uduh Buset Ya ampun guys Ini dia guys ya Kita lihat cuy Satu Hampir Dan ini dia guys ya Uduh hampir sekali cuy Terjadi yang namanya goal Tadi guys ya Dari Pitra Rewon guys Nah disini kembali Nick Weaver Oke Apa yang terjadi Nick Weaver Kenapa seperti itu Anda Langsung aja ke depan guys Oke Rzak balian disini Oke bagus banget Peluang terakhir Bayi Fikri Langsung aja Oke Dan ya Kenapa nya habis guys ya Salah tadi cuy Terlalu jauh maksudnya Kenapa gue memberikan ke Bayi Fikri guys ya Dan ya Ini adalah peluang terakhir cuy Bruno Centenheide disini Bagus banget Melewati Melewati Risna pelahala Bagus banget Umpan tarik lagi Umpan tarik lagi Umpan tarik lagi Ah gak dapet cuy Oke Oke Bagus Wih Ama Juprianto Tadi guys ya Sangat disayangkan Tadi cuy Ama Juprianto Mendapatkan yang namanya Bola tadi cuy Namun Memang tendangannya Masih bener-bener Melebar guys ya Iya cuy Langsung aja guys ya Kita menuju ke Highlight cuy Dimana ini merupakan Highlight yang Dapatkan tadi guys ya Oleh Mandzukic guys ya Ini dia cuy Ya cuy Ini dia Mandzukic Tadi guys ya Mandzukic Masih bener Ini adalah peluang pertama cuy Yang mana cukup emas Tapi memang gue tadi Terlalu Keras menekannya Dan ini dia cuy Goal dari Mandzukic Yang bagus banget cuy Diberikan oleh Bruno Centenheide guys ya Berdiri bebas disana Oke Sangat Cantik sekali cuy Bener-bener Ini dia Berdiri bebas banget sih cuy Serius Nah ini dia guys ya Kita lihat kembali cuy Dimana Terjadi yang sebuah goal tadi Antara Bruno Centenheide Dan juga Ini dia cuy Langsung Umpan larik Langsung saja guys ya Memberikan umpan Dan jebren guys Wow Dan ini kita akan lihat kembali Oke Aduh Kesetar lagi cuy Sorry guys ya Jadi ya disini untuk Posisinya cuy Kita menang 61% Banding 39% Sangat-sangat jauh guys ya Dengan Tembakannya tuh 6 berbanding 5 cuy Dan langsung aja cuy Jadi kita nanti akan lihat di Babak kedua aja guys ya Cuplikannya Karena tadi kesetar cuy Gue lupa Aturannya X ya guys ya Oke disini Tahunnya Ahmad Juprianto Bayu Fikri Bruno Centenheide Oke terjadi Bener-bener cuy Kuning 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 guys Kuning guys Harus kuning sih ini guys Oke kuning cuy Kuning cuy Kuning cuy Bener-bener berbahaya tuh guys Bener-bener Mengarah ke kaki ya ges ya Oke disini tentunya Kita langsung aja cuy Oke disana Ada Bruno Centenheide Gagal tadi ges ya Bruno Centenheide cuy Langsung aja disini Supernasir kembali Langsung mencoba untuk Erza Walian Erza Walian disini kosong Bagus banget Bagus banget Bagus banget Bagus banget Kembali memberikan umpan disini Ada Mandzukik Gak lewat ternyata cuy Oke Kalau lewat itu cuy Bagus banget Seperti kalau gak salah Kita ngelawan Barito Putra guys ya Dimana kita itu berhasil cuy Lewat guys ya Dimana Supernasir itu Memberikan umpan Seperti itu Dan Apa itu Didapatkan oleh Erza Walian Oke Kita kembalikan ke belakang Langsung aja ke depan Agak sedikit berbahaya tadi guys ya Tapi gak apa-apa Disini Mandzukik 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 Mencoba untuk Supernasir Langsung ke Erza Walian Kembali Coba langsung lurus ke depan Oke Terjadi yang namanya Call Kembali guys ya Nah disini tentunya kita akan Ini cuy Memilih penendang Disini gue akan Ke Estreban Sekarang Oke Disini tentunya kita akan Memberikan umpan aja guys ya Oke umpan Disitu ada Mandzukik Mand Tidak Tidak tadi guys ya Hampir tadi cuy Gak tau gue itu Apa kena Kepala Mandzukik Atau gimana cuy Cuman Memang terlalu lemah Tadi guys ya Ya kembali cuy Disini oke Please lah Jangan terjadi yang lagi Yang gagal record Seperti tadi cuy Oke disini kembali Abdul Aziz Nick Viper Erzawalian Erzawalian M Angelus disini Oke Bagus banget Beckham putra disini Beckham putra Kembali Dan ya disini Bruno Centennial kembali Oke mencoba tadi guys ya Oke Tidak pernah lahan cuy Masih dibayang-bayang Rapat sekali Langsung Bagus sekali Tadi guys ya Dari Estreban Sekarang Ke Erzawalian Masih Erzawalian Langsung umpan disana Mandzukit Tadi guys ya Adi Satrio cuy Sangat-sangat safe Tadi guys ya Tangannya Langsung membaca Arah bola cuy Yang diberikan Tadi oleh Erzawalian Bagaimana terjadi disini Serangan balik Dilakukan oleh Persi Kediri Nufi Andi Nufi Andi Nufi Andi Nufi Andi Berbahaya sekali Oke berbahaya 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 Nah 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 Apa akan terjadi Ah kan Aduh cuy Bener-bener Ngepress sih guys Sekarang Persi Kediri cuy Walaupun kita itu Posisinya menang Tapi Bener-bener Persi Kediri ini Wow Cukup diacungi jempol sih guys ya Cantik-cantik banget cuy Serius Nih guys ya Taktik yang digunakan mereka tuh Cantik banget cuy Mengarah ke tiang jauh tadi cuy Oke ini dia guys ya Waduh cuy Bener-bener guys ya Ini dia Wow cuy Oke Tiga satu Tiga satu sementara ini cuy Tiga satu sementara ini cuy Gak tau gue Apakah bisa Yang namanya Mengejar atau gimana cuy Tapi ya Nampaknya kita akan berdoa saja guys ya Bekan Putra disini Esteban Piscara kembali Coba untuk mencarikan disana Langsung ke Bayu Fikri Bayu Fikri Mencoba melewati tadi guys ya Bayu Oto Duel Bayu tadi cuy Oke disini Bayu Jardel Masukan menggantikan Separi Nasir guys ya Ya disini Coba untuk melewati Oke Ya Gagal tadi guys ya Melewati Bayu Oto tadi cuy Sangat-sangat Bener-bener guys ya Bayu Oto Ya kembali Bayu Fikri disini Fitra Ridwan disana Berbahaya sekali Oke langsung aja ke Ahmad Joprianto Ahmad Joprianto Mencoba langsung ke Nick Weaver Sana Bayu Jardel Oke Langsung ke Abdul Ajis Tengah lagi guys ya Bayu Kamputra Mencoba terobosan Namun gagal tadi cuy Artur Silva Sangat sigap tadi guys ya Memotong bola Ya disini kembali lagi Oke Bagus banget Disini Mandzukit Mandzukit Dibayang-bayangi oleh beberapa orang tadi guys ya Sehingga memang susah sekali cuy Untuk melewatinya Dan disini ada Fitra Ridwan Kembali ke Mandzukit Oke Bagus banget Bayu Kamputra disini Erza Walian Oke Langsung aja guys ya Mencoba untuk ke depan Melewati Oke Melewati Artur Irawan disana Artur Irawan Coba untuk ke belakang kembali Ke belakang kembali Oke Oke Apa yang terjadi cuy Oh No 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 Aduh Aduh Gue kira tadi yang namanya itu cuy Serius Gue kira tadi Bakalan Terjadi yang namanya Finalty guys Oke Kita disini akan ngumpan saja cuy Ngumpan Bayang-bayang Putra Into the area Ya ampun guys Rapat banget sih tadi cuy Padahal kita tadi ngedapetin bola ya Oke Berbahaya sekali cuy Sekarang Berbahaya sekali Berbahaya sekali Disini ada Anthony Putra Anthony Putra Anthony Putra Oke Anthony Putra Dia sendirian disana Tidak ada rekan Kembalikan lagi ke belakang Bener-bener cuy Cantik banget guys ya Dia ke belakang dulu cuy Mencarakan guys ya Oke disini kembali Oduh Bener-bener cuy Bener-bener Dah Oke Bekan Putra kembali Serangan balik Sekarang Oke Langsung ke Oke gak dapet cuy Dipotong tadi guys ya Oleh Samson Arifin Oke Dan ya Kembali lagi Bruno Centenheide Bruno Centenheide Mencoba untuk melewati Rizna Prahala Bagus banget Bagus banget Bagus banget Bagus banget Bagus banget Kembali lagi ke belakang Kembali lagi ke belakang Langsung saja syuting Aduh Kembali guys ya Nah disini langsung Bayi Fikir kembali Mencoba untuk memberikan Umpan kembali cuy Disini Oke Tidak ada rekan disana Aduh Aduh Manzukic Tadi guys ya Hampir saja cuy Mendapatkan Peluang Namun tadi guys ya Memang tadi Bolanya Tidak cukup Mengarah ke kakinya cuy Sehingga memang Dia tidak Sangat-sangat Tidak bisa Melaporkan Tendangan dengan bagus Dan juga di block Tadi guys ya Ya disini kembali Beckham Putra Oke Maksudnya ke Manzukic Namun gagal tadi guys ya Pasti dilakukan oleh Beckham Putra Dan ya disini Oke Kembali Keluar lapangan cuy Ya disini Abdul Aziz Berikan Umpan Kembali Kembali Berikan Putra Mari gerda disini Langsung saja ke Esteban Piskara Langsung ke Bruno Centenheide Bruno Centenheide Kembali melewati Dan ya Tidak dua kali cuy Donisa Putra dimasukan Tadi guys ya Menggantikan Samson Arifin cuy Dan ya disini Arthur Silpa Arthur Silpa Arthur Irawan Dua Arthur disini cuy Dan ya Nufi Andi disini Berbaik sekali Nufi Andi Nufi Andi guys ya Nufi Andi cuy Nufi Andi Nufi Andi Nufi Andi Dan ya Alpun guys ya Beckham Putra sekarang Masih ada kesempatan Ya cukup Tidak terkontrol tadi guys ya Sehingga Pasti yang dilakukan oleh Beckham Putra juga Tidak terlalu bagus Dan ya disini Mario Jordel Mengamankan bola Guys ya Masih berbaik sekali Pitra Irawan disini Oh Ahmad Duprianto Langsung saja ke depan Namun tadi Sedikit Apa itu Tersandung tadi guys ya Oke Ahmad Duprianto Langsung saja cuy Dan nampaknya selesai Ya ini dia cuy Pertandingan Antara Persi Kediri Melawan Persi Bandung Selesai dengan Skor 3-1 ya guys Yang mana tentunya Mungkin dari posisinya Kita itu berhasil cuy Cuman kita memang Apa itu permainannya Tidak cukup berkembang cuy Seperti yang Di babak pertama tadi guys ya Sehingga Serangan dari Apa itu Persi Kediri Yang benar-benar cantik cuy Kalau kalian saksikan tadi guys ya Ini dia cuy Ada yang pertama Mungkin bisa terjadi gol Kalau gue tadi Sedikit aja cuy Menekan kotaknya Cuman ya Gagal ya Disini ada Gol dari Manzukit tadi guys ya Yang mana tentunya Sangat cantik sekali cuy Jebren guys ya Wow cuy Ini dia Tentunya kita akan Menyaksikan Gol dari Anthony Putro Yang mana tadi dari Terobosan guys ya Benar-benar cuy Long ball cuy Yang dilakukan tadi oleh Bayu Otto Yang mana tentunya Anthony Putro Bebas Ataupun Tidak terjerat Offside guys ya Wow Ini dia cuy Terjadi yang namanya Gol kembali guys ya Ya disini Ada Bayu Otto Tadi guys ya Yang bagus banget cuy Melewati beberapa orang Disini Cantik-cantik sekali Guys Ini dia guys ya Wow 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 Bener-bener ini Gol Bagus banget sih guys Melewati beberapa orang cuy Dan Jebren Mengarah ke tiang jauh Ya disini Kita akan lihat Kembali Gol Yang tercipta Dari Anthony Putro Ini dia guys ya Ini dia cuy Kita lihat guys ya Wow Wow Ini dia guys ya Lagi-lagi cuy Anthony Putro Mencat 2 gol Kalau gak salah guys ya 2 gol Kalau gak salah cuy Oke Yang mana tentunya Dari sepian Bagas Ini dia cuy Oke Mendapatkan bola Dia tadi guys ya Ini dia Kita lihat kembali Oke Bagus banget Melewati 2 orang Langsung Melakukan Splacing ke tiang jauh lagi guys Bener-bener Ini dia Itu dia guys ya Ini dia cuy Posisinya Dimana kita itu 57 Menang sih guys Banding 43% Dan juga Tembakannya ada 7 Berbanding 9 Dimana Targetnya 3 Yang itu Merupakan gol semua Dari persi kediri guys ya Sementara kita itu Ada 4 Dan ya Oke Cukup menarik cuy Pertandingan kali ini Cukup seru guys ya Dan juga Gue kuas cuy Dengan pertandingan Yang di Apa itu permainan Yang dilakukan oleh Persi kediri Bener-bener cantik sekali guys ya Bener-bener cuy Dan ya disini cuy Persi Jakarta Berhasil menang Atas PSI sekarang PSI Semarang cuy Kemudian Borneo menang Persi temenang Disini juga ada Persembaya menang cuy Dengan 2-0 Atas Bangkara PSM Seri atas Bali United Madura Kalah atas Persi Raja menang cuy Dan tentunya disini Arema masih Kokoh dengan Kemenangan Indonesia Dengan 2-1 Atas Persi Kabo Dan Persi Persi Apura Kalah atas Barito Putra Langsung aja cuy Ini tentunya kita akan Lihat guys ya Dan Tentunya kita akan Lihat kelas main kita Apakah kita Nampaknya turun deh Nampaknya bener-bener aja Kita lihat dulu Bentar Nampaknya disini cuy Arema masih kokoh Di Posisi pertama Dengan poin 28 Hanya kalah dengan Satu kali guys ya Kemudian disini Masih tetap cuy Masih tetap di posisi Ke-8 Dengan poin Ke-14 Dan untuk Persi Kediri Naik satu tingkat guys ya Di ke-12 Dan untuk terakhir Masih Bayang ke arah sekarang guys ya Karena tadi Persi Karena tadi Persi Raja itu menang cuy Dan ya Langsung aja guys Kita akan kembali lagi Di video berikutnya Yang mana merupakan Super Big Mat El Clasico Antara Persi Bandung Melawan Persi Jakarta guys ya Jadi kalian jangan lupa Pantengin cuy Kalau bisa kalian subscribe Supaya kalian itu Tidak ketinggalan Pertandingan yang Benar-benar Big Mat ini guys ya Jadi sampai disini dulu Video kita pada kesempatan kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video